Kita walau seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama pemisah satu ruang kelas SD Negeri Sangkali Kejamatan Geger Bitung, Kabupaten Sukabumi, Ambruk akibat diterjang angin dan hujan deras Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut Diduga Ambruknya atap satu ruangan sekolah akibat material penyangga sudah lapuk Setelah hujan terus-menerus mengguyur wilayah Sukabumi Ambruknya atap ruangan kelas SD Negeri Sangkali Desa Caringin, Geger Bitung, Kabupaten Sukabumi Diduga akibat material penyangga atap sudah lapuk Sehingga sudah tidak bisa menahan beban bagian atap Selain itu ditambah hujan yang terus-menerus mengguyur wilayah Sukabumi Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut Karena saat kejadian aktivitas belajar telah selesai Kini siswa kelas 2 terpaksa harus menunggu giliran dengan siswa kelas 1 Dan dibagi menjadi dua bagian Sehingga proses kegiatan belajar-mengajar tidak terganggu Penyebabnya mungkin yang pertama bangunannya ini sudah lapuk ya Yang kedua faktor cuaca kan sekarang dari maru kemisau hujan Kemudian ada angin lagi gitu Pada saat rubuh kok kelas kosong atau sebelumnya? Kebetulan rubuhnya itu kan sore hari pada hari Selasa jam 17.15 Jadi anak-anak sudah tidak ada di kelas Akibat peristiwa itu puluhan siswa kelas 2 yang biasanya menempati ruangan tersebut Harus bergantian dengan siswa kelas 1 Untuk melakukan kegiatan belajar-mengajar Budi Setiawan, Bandung TV